Pemeriksa polisi menangkap tiga pemuda pasca tawuran yang menghancurkan puluhan kios dan rumah warga di Belawan Bahari, Kota Medan, Sumatera Utara. Hingga Rabu siang, polisi masih berjaga dan menyisir lokasi tawuran. Pasca tawuran antara pemuda lingkungan 1 dan pemuda lingkungan 13 kelurahan Belawan Bahari, Kota Medan, Sumatera Utara, petugas pores pelabuhan Belawan berjaga-jaga dan menyisir lokasi tawuran. Dari aso penyisiran, polisi menangkap tiga pemuda yang diduga terlibat dalam tawuran semalam. Tawuran antar pemuda di Kecamatan Medan Belawan telah berlangsung setiap malam sejak bulan suci Ramadan lalu hingga menimpulkan korban jiwa. Dari Medan, Sumatera Utara, Yudha Bahar, INews melaporkan. Baik, Pak Bersa, lalu apa alasan warga berurang kali tawuran? Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami, Sekretaris Camat, Kecamatan Medan Belawan, Robi Kurniawan. Selamat sore, Pak Robi. Selamat sore, Mbak. Baik, Pak Robi, sebenarnya apa sih, Pak, sejarahnya sering terjadi tawuran ini? Apa memang ada masalah sebelumnya, Pak? Jadi gini, Mbak, sebuah sini kalau kita bilang ada masalah juga tidak ada masalah. Tapi orang ini, anak-anak ini rata-rata ini pelakunya anak di bawah umur. Jadi orang ini mempunyai geng-geng, grup-grup tersendiri. Jadi seperti ada untuk meributkan saja gitu, Mbak. Jadi geng-geng ini dia terkadang melalui WA berjanji untuk, ayo kita main gitu. Ada namanya seperti Jampogel, Warpus. Baik, jadi berawal dari bermain, Pak, sebenarnya ya? Bukan tawuran? Bukan bermain. Jadi hobi yang nggak jelas ini, Mbak. Jadi, bagaimana bilangnya ya? Memang mau membuat ribut aja lah. Karena ingin diperhatikan mungkin ya, Pak, ya? Mencari perhatian begitu ya? Perhatian. Baik, selama ini seperti apa pemerintah daerah setempat bisa menengahi begitu dan memberikan edukasi kepada remaja di sana? Jadi khusus medan belawan itu berkolaborasi dengan pihak Polfex, pihak Pak Kapolres, dari pihak Marinir. Kami sudah cukup berkinegitas untuk menangan ini. Seperti yang kami tangkap itu kami latih di Marinir, Pernambah. Yang ditangkap dilatih oleh pihak Polres, Pernambah. Jadi, ini kayak nggak bisa di jarak-jarak pelakunya itu bukan hanya warga dari belawan gitu. Orang ini grup dari pekanabuhan, dari merelan, bahkan ada yang dari mabar pun yang pernah akan ditangkap, Pak. Baik, apakah ada otak, Pak, dibalik semua ini atau mungkin ada dalang begitu yang memainkan peran? Itu belum kita ketahui, Pak. Itu nanti kan lagi diselidiki oleh pihak polisian. Dari para pelaku tawaran yang sudah ditangkap, Pak, apakah tidak ada informasi dan juga fakta-fakta baru begitu bagaimana tawaran ini kerap terjadi di Medan? Itu pihak kepolisian, Pak. Kita kan pada saat penangkapan itu kita disitu, tapi itu yang berhak pihak kepolisian, Pak. Tidak adakah pembinaan, Pak, dari pemerintah daerah setempat, Pak, terhadap permaja-remaja yang ada di sana? Sudah sering dilakukan, Pak. Seperti dina sosial itu pernah melakukan pembinaan. Pihak forest itu pernah melakukan pembinaan selama seminggu, dilatih ngaji, dilatih apa. Pihak marinir juga pernah melakukan pembinaan. Pihak metamasa juga pernah melakukan pembinaan. Baik, dengan seringnya terjadi tawaran, apakah tidak ada kekhawatiran pada keluarga setempat, Pak? Ya, kalau kekhawatiran pasti ada, Pak. Tapi kita dari sebelum-sebelumnya, dari Polsek Labuhan, dan perintah juga Kapolres, dari Pelawan sudah membuat posko. Bahkan kita pun juga dari pihak kecamatan sudah membuat tasgas dan ditawaran. Baik, dari pemerintah daerah dan juga kepolisian setempat sudah bekerja sama ya, Pak, untuk bisa memecahkan masalah ini? Sudah, Pak. Apa yang sudah dilakukan dan apa evaluasinya, Pak? Ya, evaluasinya inilah, hari ini kan semua dipumpulin lagi, Pak. Sebelumnya juga pernah dipumpulin pihak forest, dari tokoh masyarakat, tokoh ngaman, kacang samad, kepala lingkungan, lurah, itu sudah dipumpulkan, Pak. Jadi, sudah inovasi-inovasi itu sudah kita buat, Pak. Dari dinas sosial juga sudah meninjau ke rumah keluarganya, dari pihak forest sudah meninjau. Jadi, kita masih melediki apa penyebab ini masih bisa terjadi lagi. Sebelumnya kemarin sudah lama tidak terjadi, gitu. Baik, semoga kita doakan ada formula yang tepat ya, Pak, ya, untuk bisa membina ramah jenama-jenama di sana, lebih ke arah ke kegiatan yang positif. Terima kasih, Pak Robby Kurniawan. Sekretaris Syamat sudah bergabung dan berbincang bersama kami di Ayu Sore.